Anda masih bersama saya Farah Pumutasi seputar Bandung Raya Malam Pemisah Puluhan Warga di Kabupaten Cianjur mengalami keracunan makanan setelah mengkonsumsi nasi kotak dari acara tahlilan 100 harian. Mulai dari anak-anak hingga orang tua pun terpaksa harus mendapatkan perawatan secara darurat di puskespas Sukaluyu hingga sebagian warga lainnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebanyak 41 warga kampung Boregah dan Babakan Lamping Desa Panyesuhan Kecematan Sukaluyu Kabupaten Cianjur mengalami keracunan usai menyantap nasi kotak yang dibagikan saat kegiatan pengajian 100 hari di rumah salah satu warga. Keracunan masal ini terjadi saat warga usai mengikuti kegiatan pengajian rumah milik salah seorang warga. Menurut salah satu keluarga korban, dirinya menyantap makanan nasi kotak sepulang dari acara pengajian atau tahlil 100 hari, warga merasa mual pada malam tadi, muntah dan pusing hingga terasa pada keesokan harinya. Efek keracunan ini tersebut tidak instan tetapi berbeda sehari setelah mengkonsumsi nasi kotak yang dibagikan. Konakan, konakan. Kalau ibu-ibunya sudah dimasuk rumah sakit tapi sama dia dilujuk dari sini. Kondisinya gimana? Kondisinya lebih parah. Sejak kapan itu? Dari pukul tadi 9 jam 9.10. Mulai kerasanya apa? Mulai kerasanya pagi. Itu sebelumnya makannya? Sebelumnya katanya makan nasi hasil apa itu, Pak. Makan 100 harian? Iya. Iya gitu. Kepala Puskesmas Soekaluyu mengatakan dari data yang ada sekitar 41 orang mengalami keracunan dan dilakukan perawatan di Puskesmas 36 orang dan sebagian 5 orang warga dirujuk ke rumah sakit sayang Cianjur. Belum diketahui pasti penyebab keracunan tersebut. Namun sampel makanan yang dikonsumsi warga sedang dilakukan penyelidikan dan akan dibawa ke laboratorium Dinas Kesehatan Cianjur. Dugaan sementara keracunan masalah ini disebabkan nasi kotak yang berisi nasi, daging, sayur, dan mie namun belum diketahui pasti dari makanan yang mana yang menyebabkan keracunan. Untuk sementara hingga kini korban bertambah 6 dan langsung dilakukan perawatan di Puskesmas Soekaluyu. Heri Istiawan, Bandung TV